Nok tarih, iki emak nok, misteri hilangnya gadis 20 tahun asal Indramayu, lenyap di hari ulang tahunnya. Sudah lima hari lamanya tarih, 20 tahun, gadis asal Indramayu tak pulang ke rumah. Sang ibu, Karsiah, 38 tahun, menyampaikan pesan pilu kepada anaknya. Nok tarih, iki emak nok, neng lagi di mana kasih tau, neng lagi sama Arif atau sama teman kasih tau biar tenang di sini gak nyari-nyariin terus sama bapak siang malam. Nenek Daimah nangis terus, ujar Karsiah, dikutip dari Tribun Cirebon di kediamannya di Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu. Karsiah menyampaikan, pihak keluarga hanya ingin tarih pulang ke rumah. Ia juga mengaku sangat rindu kepada anak pertamanya tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari tarih, namun hasilnya tetap nihil. Gadis 20 tahun itu tetap belum diketahui di mana keberadaannya. Bahkan pihak keluarga juga sudah melaporkan hilangnya tarih ke polisi. Karsiah mengatakan, sebelum hilang, padahal tidak ada masalah apapun. Kendati demikian, lanjut dia, tarih memang sosok anak yang pendiam. Ia jarang bercerita soal masalah yang dihadapinya ke keluarga. Keluarga cuma berharap tarih pulang, ujar dia. Tarih sendiri diketahui hilang di hari ulang tahunnya pada minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kala itu, ia pergi bersama kedua adiknya ke pasar malam untuk jajan. Namun, setibanya di sana, tarih enggan diajak untuk jajan dan memilih menunggu di parkiran. Ketika kedua adiknya kembali ke parkiran, tarih diketahui sudah hilang dan tidak ada di tempat.